Tema KTN yang digali dari Matthew 5 ayat 9 dan 11 Maka ada empat poin utama yang saya ingin utarakan mengenai The quality of peacemaker, the first one Quality of peacemaker is depend on quality of prince of peace Kualitas pembawa damai bergantung pada raja damai Pembawa damai adalah salah satu poin kotbah Tuhan Yesus di bukit Tema utama kotbah Tuhan di bukit adalah Kingdom of God Yesus Kristus adalah Prince of Peace of the Kingdom of God Raja damai dari kerajaan Allah yaitu Yesus Kristus Maka kualitas damai bersumber pada Kristus sebagai Prince of Peace Dan kualitas damai dari Kristus tidak sama dengan kualitas damai yang ditawarkan dunia Inilah quality of Christian peace Why? Depend on the quality of Christ As Prince of Peace Sebagai Raja damai Kualitas damai kita apabila Kristus menjadi Prince of our Peace Our quality, our peace quality bergantung pada Kristus yang menjadi Prince Yang menjadi Pangeran, yang menjadi Raja damai kita Demikian juga kita hanya menemukan kualitas damai di Indonesia Apabila kita memberitakan Kristus sebagai Prince of Peace Itu yang pertama Yang kedua Quality of Peace Kualitas damai Minta maaf saya kasih imbu sedikit dulu Banyak orang gak berdaya Memang bahagia Bahagia dalam kebodohan Dia sebenarnya sudah ya begini aja Gaji sebulan Pendeta 250 ribu Dipotong transport Diomongin lagi oleh Pak Jelis Jemaat Masya Allah Sudah 250 ribu Masih juga diomongin Jemaat Gendeng Gimana? Lalu pendeta Coba cari jalan di luar Diomongin lagi Serba salah Dan salah-salah Tapi kembali sekali lagi Indonesia Gereja Keluarga Kembali kepada Prince of Peace Raja damai Dan quality yang kedua yaitu Quality of Christian Bergantung pada statusnya Sebagai anak-anak Allah Itu kualitas damai kita lho Luar biasa Kualitas damai kita bergantung pada status kita Sebagai anak-anak Allah Bukan begini Memang ada seri kabur terjemahan lembaga Alkitab Indonesia Berbahagialah kamu menjadi pembawa damai Kamu disebut anak-anak Allah Enggak sebenarnya Karena kamu anak-anak Allah Maka mau tidak mau Harus menjadi pembawa damai Itu quality Quality of Christian peace Yang ketiga Quality of peace Is quality of education Bapak Ibu Wah ini Pak Stefi Karang-karang Bukan karang-karang According to Matthew chapter 5 Why? Kingdom of God Is the center of Jesus teaching Pengajaran Tuhan Yesus Yaitu kerajaan Allah Dia sedang mempersiapkan Hey peacemaker Semua murid-murid Tuhan Dipersiapkan oleh Tuhan Yesus To be a peacemaker So Through education No education No peace Betul Tanpa education Tanpa education Tidak ada quality And no quality No peace Adakah Damai tanpa kualitas? Tidak ada Nyai roki dulu itu Iya Tidak ada Begitu juga Pendeta Semua tenaga profesional Kristen Tidak berkualitas Tidak ada Damai loh Maka mulailah dengan education When Jesus Mengajar murid-muridnya To be a peacemaker Through education Maka saya katakan Kemarin Seorang pendeta Yang cukupkan dirinya Dan tidak mengupgrade diri Saya tidak bilang Sekolah teologi lagi Baca buku Teratur gitu loh Sebelum dibaca-baca jemaat Habis pendeta Gampang dibaca jemaatnya Pendeta itu kotbahnya dibaca jemaat Nah sudah tahu Akhirnya begini Karena pendeta Tidak baca buku Tapi kalau pendeta Baca buku Maka kotbah pendeta Tidak dibaca-bacain Akhirnya mantra muncul Bapak ibu yang dikasih Tuhan Education Saya pikir Inilah yang dilalaikan Oleh bangsa kita Masa ampun Malaysia Malaysia 20 tahun silam Adalah Love Educationnya Di bawah kita Dan mereka Menginvite teachers Untuk mengajar Anak bangsa mereka But today Many Indonesian Pergi sekolah ke sana Akhirnya Saya mau tiru-tiru Pak Darmanto Akhirnya Quality of peace Diukur oleh suffering Jangan lupa Matius fasal 5 Ayat 9 Berkakak adiknya Dengan ayat 10 dan 11 Ayat 10 Aniaya Coba baca Bapak ibu Matius fasal 5 Ayat 9 Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Jangan berhenti di sini Jangan pulang lusa Kalau hanya berhenti di ayat 5 Di ayat 9 Ayat 10 Berbahagialah orang yang dianiaya Siapa dia? Peacemaker yang dianiaya Berbahagialah Jadi Suffering itu Sebagai tool Sebagai alat Untuk Parameter untuk Membuat orang Kristen Berkualitas So Quality of peace Sangat berrelasi Dengan Suffering So no suffering No quality Mau bukti sejarah Abad 4 Abad 5 No no Abad 6 Abad 7 Kekrisen di dunia Fall down Jatuh Why? Why? Jawabannya Karena Tidak ada suffering Pada abad 6 Abad 7 No suffering But abad 5 Abad 4 Kekrisen Suffering Suffer from Musuh-musuh Krisus Lalu Orang Krisen pada waktu itu Kuat sekali Namun abad 6 Abad 7 Kekrisen jatuh Dalam Amoralitas Why? Because no suffering So Rejoice With God Who allow You To experience Suffering Bersuka citalah Karena kita diizinkan Tuhan Menikmati Penderitaan Bersama Kristus Why? That's we call Quality of Christianity That's we call Quality of peace Damai kita berkualitas Kalau dalam suffering Termasuk sekarang Indonesia Sedang menunggu kualitas kita Why? Indonesia Is suffering Sedang menderita So need our quality And our quality Semakin Maju Semakin kuat When we apply Peace In Indonesia Kesimpulan Bapak Ibu Mengapa sih Orang Kristen itu Dibenci orang? Kenapa? Indonesia memang Orang Kristen Indonesia ini Menderitanya double Kalau orang non-Kristen Menderitanya hanya satu Kalau kita menderitanya double Pertama Kita menderita Sebagai impact Of Multidimensional Dimensional Crisis Dampak dari Multidimensional Dimensi Ya kita mengalami Penderitaan Tapi kita juga Mempunyai Penderitaan yang rangkap Yaitu Kita menderita Karena Nama Kristus Ayat 11 Ayat 10 Ayat 11 Matius Fasal 5 Karena Karena itu Saya mencermati Mengapa Orang Kristen Dibenci Jawabannya Karena Orang Kristen Memiliki Keunggulan Damai Sejahtera Itu kuncinya Orang lain Rasa rusuk Rasa rusuk Why? They have no peace Biasa kan Orang yang kurang Iri hati Dengan yang lebih Begitu yang normalnya Secara filosofis Mengapa Komunitas Kristen Dimusuhi oleh dunia Jawabannya Secara filosofis juga Karena Komunitas Kristen Memiliki Damai yang Otentik Dan unggul Otentisitas Dan keunggulan Damai Kristen Membongkar Sekaligus Kepalsuan Komunitas lain Maka dimusuhi Secara sosiologis Secara sosiologis Mengapa orang Kristen Dimusuhi Jawaban sosiologisnya Karena selain Memang ada perilaku Kambing juga kita Ada orang Kristen Yang kurang ajar Sehingga kita dimusuhi Tapi lain daripada itu Yaitu Yang licik Pasti Memusuhi Yang tulus Dan yang palsu Pasti memusuhi Yang asli Seperti perlakuan Saudara-saudara Tiri Terhadap Cinderella 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 itu unggul Saudara-saudara Tirinya iri hati Maka secara sosiologis Memang Cinderella itu Disindir-sindir Cinderella disindir-sindir Di pojok-pojokan Karena unggul Jadi secara sosiologis Kita normal Terakhir Secara psikologis Sekarang secara psikologis Mengapa orang Kristen Dimusuhi Mengapa orang Kristen Dimusuhi dunia Jawaban psikologisnya Karena dunia iri hati Kepada keunggulan orang Kristen Seperti bawang merah Iri hati Bawang putih Gitu loh Atau terbalik Bawang putih Iri hati Bawang merah Gitu Asal yang Tidak suka makan bawang Tidak termasuk Yang men Coba Bawang merah Mendapat dukungan Ibu kandung Bawang tiri Eh bawang Bawang putih Tidak mendapat dukungan Dari ibu Tirinya Itulah Orang Kristen Kadang-kadang disebut Bawang Bawang Putih Tidak ada dukungan Ibu tiri Karena ibu kandung Dibunuh Akhirnya Secara teologis Mengapa Saya tertarik dengan Pak Roland Mengapa orang Kristen Dimusuhi dunia Karena memang itu Penetapan Tuhan Bahwa aku akan Maksudkan pemusuhan Antara keturunan Perempuan ini Dan keturunan ular Kan itu dalam Genesis chapter 3 Verse 15 Memang itu penetapan Tuhan Ini bukan soal reform Penetapan Tuhan Jangan salahkan saya Ini dari ide Pak Roland ini Bukan saya Saya hanya teruskan Itulah keunggulannya Punya rektor Yang berani bicara Dan yang kedua Chris juga berkata Bahwa Kamu akan dibenci Semua orang Oleh karena Namaku Kebencian dunia Kepada orang Kristen Sesungguhnya Mengungkapkan Kebencian dunia Kepada Tuhan Yesus Karena itu Berbahagialah Orang Kristen Penutup Pancasila Adalah Peaceful Philosophy Of Nation Tolong perhatikan Pancasila Adalah Peaceful Philosophy Tidak ada Filosofi lain Filosofi lain Troublemaker Apalagi Filosofi agama tertentu Troublemaker Dan filosofi yang Peaceful Only Pancasila Maka itu Berdamailah dengan Pancasila Dan berdamailah dengan Rakyat Berdamailah dengan Alam Indonesia Itulah sikap Peace maker Indonesia Memerlukan pemimpin Yang berperan Sebagai Peace maker Peaceful nation Is depend on Peaceful Leader Terima kasih Tuhan berkati